Intro Masih ingat dengan Eric Jemba-Jemba? Anda, terutama para supporter sejati Manchester United, masihkah ingat dengan Eric Jemba-Jemba? Ex-pemain internasional Cameroon tersebut merupakan salah satu transfer yang paling menyita perhatian pada bursa musim panas 2003, terkecuali karena namanya yang unik. Karir gelandang tengah asal Cameroon itu di klub profesional perdananya, Nance, luput dari perhatian media maupun para pencari bakar. Karenanya, ketika klub sebesar United secara mengejutkan mengaku sisinya lewat bandrol 3,5 juta posterling, publik sepak bola pun sempat dibuat gempar. Manager legendaris Setan Merah Sir Alex Ferguson, merupakan aktor di balik transfer tersebut lantaran sudah mengamati sang pemain sejak lama. Hijrah di usia belia 22 tahun, Jemba-Jemba awalnya diproyeksikan sebagai penerus Kapten Reds Devil Roy Kane, yang semakin menua. Dirinya bersaing dengan gelandang tengah anyar lainnya yang didatangkan pada musim tersebut, Cleberson. Sayangnya, kali ini insting Sir Alex untuk melihat potensi pemain muda meleset. Berada di Old Trafford selama satu setengah musim, Jemba-Jemba tampak begitu buruk baik secara teknis maupun mental. Sepanjang periode tersebut, Jemba-Jemba kalah bersaing dengan hanya bermain sebanyak 35 pertandingan di semua ajang, lewat sumbang sih sepiji gol dan sepasang asis. Selain itu, dia juga tak kuasa membendung tekanan besar di tim juara sekelas United. Pada musim dingin 2005, United pun menjualnya ke Aston Villa seharga 1,5 juta posterling. Di Villa Park, Jemba-Jemba kembali menuai kegagalan dengan hanya pertahan semusim. Akibat kualitasnya yang dinilai kurang memadai, karirnya terus mengalami penurunan dengan jadi pesepak bola musafir. Ia begitu kerap berpindah-pindah klub di berbagai belahan dunia, nyaris sekali setiap tahun. Dari Villa, Jemba-Jemba hijrah ke Burnley, Qatar SC, Odensebo Club, Hapel Tel Aviv, Partizan Belgerd, San Miren, hingga ke India bersama Chen Nayyin. Pada 2015 lalu, anggota tim Naskamerun di Piala Dunia 2002 ini bahkan sempat di kontrak klub besar Indonesia Persebaya Surabaya, meski akhirnya dibatalkan sebelum sempat bermain. Jemba-Jemba kemudian pindah ke Swiss untuk merumput dengan tim Divisi V, FC Valorbe Baleguas. Menanggapi perjalanan karirnya yang anjlok begitu dalam dan cepat, baru-baru ini Jemba-Jemba pun memberikan penjelasan mengapa hal itu bisa terjadi. Dalam keterangannya, meski ada penyesalan, ia mengaku tetap bangga pernah membela United. Jika memang saya bisa mengulanginya lagi, saya akan pergi ke Manchester United beberapa tahun kemudian. Dengan adanya Kane, Skos, Pat, dan Neville, kompetisi jadi amat sulit. Saya sedikit kewalahan, ucap Jemba-Jemba. Pada 2010, saya menemui Sir Alex Ferguson di Denmark, dan ia mengatakan kepada saya, Saya ingin kamu datang di usia sekarang ini. Saya kala itu berusia 29 tahun. Ia merasa saya lebih dewasa, lebih seimbang. Saya memainkan sekitar 40 laga di tim yang terdiri dari sosok luar biasa, seperti Ruth Von Nistelroy dan Rain Giggs. Lanjutnya, saya memenangkan dua trofi. Hari ini Manchester United tercatat di CV saya dan saya bangga. Ferguson mendatangkan saya dan mengubah hidup saya. Saya tidak bisa berterima kasih lebih dari ini untuknya. Bukasnya. Nah itulah tadi sedikit pembahasan mengenai Erik Jemba-Jemba. Jika ada tambahan, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan menarik lainnya dari Spasi, Gengs. See you! Terima kasih telah menonton!